Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DSU. Kita akan melanjutkan perkuliahan materi dan korosi. Yang mana bab untuk hari ini itu tentang transformasi masa. Sorry, transformasi masa. Yang ada tiga item. Ini cukup banyak, tapi nanti akan di beberapa yang kita ubah di sini. Karena di bagian kritika reaksi di dalam padatan, itu sebenarnya diawali dari kinetika homogen sama yang heterogen. Baru di heterogen ada padatan. Jadi mungkin ada beberapa yang harus ada pelajari secara mandiri karena keterbatasan waktunya. Anda bisa buka di chapter 11, yaitu di transformasi masa. Di awali, di transformasi masa ini adalah sebuah pesawat di sini. Di mana bagian pesawat untuk di bagian sayap, sayap itu ada bagian permukaan atau kulit dikatakan, itu kita lakukan dengan menggunakan perbesaran mikrograp, peralatan, elektron transmisi. Dari situ terlihat bahwa sayap dari pesawat ini atau bagian kulitnya itu merupakan paduan dari ZN, CU, MG, dan Zekonium. Di sini dengan cara kita presipitasi dengan si aluminium untuk dia lebih keras material tersebut. Lalu juga di sini ada beberapa endapan gelap. Di sini kalau dari gambar yang di bawahnya, ada beberapa endapan gelap seperti ini yang dimaksud sama dia. itu adalah fase transisi. Itu untuk sisanya dari yang ini, dari yang fase gelap itu merupakan fase kestimbangan atau MG ZN2. Berarti di sini secara tidak langsung ZN-nya adalah negatif satu. Jadi ini yang mau dilihat adalah fase kestimbangannya atau, sorry, bukan fase kestimbangannya, transformasi fase karena sebelumnya itu adalah diagram fase sebelumnya. Jadi mau melihat aplikasi dari sebuah materi dan korosi dalam sebuah pembelajaran di dalam dunia nyata yang dimanfaatkan di dalam badan kesalahan. Seperti biasa, apa sih, ngapain kita belajar transformasi fasa? Sebenarnya di sini itu sama seperti materi-materi yang lain, itu dia mau melihat karakteristik dari sebuah material atau paduan dan setelah itu dikembangkan. Dan dalam pengembangan satu set karakteristik mekanik yang kita inginkan itu melalui pemahaman transformasi fasa yang mana di sini transformasi fasanya itu diketahui melalui perlakuan panas. Dari adanya ketergantungan suhu, tentu adalah waktu juga kita libatkan karena pemberian perilaku panas itu ada yang tahan dengan sekian lama, ada yang tidak berubah seiring dengan waktu, sehingga sebenarnya kita bisa melihat dari diagram fasa yang termodifikasi. Berarti secara enggak langsung balik ke chapter sebelumnya, yang di diagram fasa pertemuan sebelumnya. Nah, dengan kita tahu, apa namanya, transmosri fasa melalui perlakuan panas, lalu kita kombinasikan dengan waktu, dengan melihat diagram fasa yang termodifikasi, kita bisa mengetahui bagaimana merancang sebuah paduan. Yang tentunya, ini kita mau lihat material ini mau dipakai suhu berapa. Dan rata-rata di sini, kita mau lihat sifat mekanik dari material yang kita punya pada suhu kamar yang dilakukan. Nah, di sini dicontohkan sama dia adalah kekuatan tarik paduan besi karbon. Ada komposisinya eutektonik di sini, ternyata dia mampu sampai 700 megapaskal. Lanjut di sini, objek-objek dari pembelajaran transformasi fasa di sini. Bisa dilihat di sini, ada beberapa yang kita pelajari, ada beberapa yang kita lompati di sini. Nanti fokus kita tentu ada struktur mikro, jadi bisa perlit harus, kasar, sampai airnya martensi temper. Ini ada kita pelajari, tapi tidak begitu detil mungkin ke arah sana. Lalu di sini juga menjelaskan penggunaan diagram fasa, lalu ada dua perlakuan panas yang digunakan untuk pengendapan dan pengerasan paduan logang. Lanjut kita ke bagian pendahuluan dari diagram transformasi fasa ini. Jadi, tadi kan intinya adalah sifat mekanis ya, dengan suhu dan waktu lewat diagram fasa untuk bisa mempelajari dari pengembangan karakteristik sebuah material. Nah, di pendahuluan itu dikasih tahu bahwa sifat mekanisnya dari suatu benda itu tergantung dari struktur mikronya. Nah, sehingga bahasan dari transformasi fasa itu pertama prinsip dasar dulu, peranan transformasi fasa pada pengembangan struktur mikro. Di sini dia mengeneritkan dengan besi karbon dan paduan lainnya. Yang terakhir adalah sifat mekanik yang dipengaruhi dari akibat struktur mikro tersebut. Sedangkan di akhir topik tetap ada kontribusi dari transformasi fasa, peluburan, dan transisi kelas dalam polimer. Tapi karena kita topiknya hanya di bagian paduan, mungkin ya, sama seperti tadi kita katakan, ada beberapa yang kita skip. Nah, salah satu alasan di sini ya, mengapa kita mempelajari ini? Karena materi-materi kita kemen logam, terus paduan, dan kontrol, jadi masih bersimultan ke arah sana. Nah, di transformasi fasa pada jat logam, masih ngebahas tentang sifat mekanik yang tadi katakan. Mekanik, suhu, struktur mikronya, karena di situ adalah peranan pentingnya, peranan dari transformasi fasa. Dan di sini ada tiga mekanisme penguatannya. Dan kita harus back lagi ke bab delapan. Dari tiga mekanisme penguatan tersebut, kita butuh penghalusan ukuran butir. Karena tadi kan dia bilang struktur mikro ya, berarti kan kecil ya, kita katakan. Butuh pengharusan ukuran butir, penguatan larutan padat, sama pengerasan regangan. Nah, kalau larutan padat itu kan berarti jat larut dan larut yang kemarin, minggu lalu yang dibahas. Sebelumnya ada ya. Nah, masih juga berurusan dengan situ, akhirnya dengan tiga mekanisme tersebut, kan arahnya adalah sifat mekaniknya. Karena sifat mekanik itu akan mengulir ke belakang, yaitu mengenai karakteristik struktur mikronya. Nah, pengerkembangan dari struktur mikro pada paduan fase tunggal, dan adanya, apa ya di sini, dua ya, melibatkan jenis transformasi fasalnya. Nah, perubahan dalam jumlah dan karakteristik fase sebut. Nah, bagian yang pertama, prinsip dasar. Yang tadi di sini ya, prinsip dasar. Yang kedua adalah pengembangan struktur dari mikronya tersebut. Ya, ada dua fasa di sana. Kalau di sini, besi karbon ataupun juga paduan lainnya kita katakan. Kita lanjut di sini. Nah, yang setelah kita dapat di sini kan pertama, prinsip dasar pengembangan struktur. Kita lanjut ke konsep dasarnya. Konsep dasar dari transformasi fasa. Nah, apa namanya, ternyata di sini ya, prinsip dasarnya itu memberitahu di bagian awal adalah transformasi fasa itu ada tiga, klasifikasi. Transformasi sederhana, yang kedua tergantung dengan difusi, yang ketiga adalah transformasi tanpa difusi. Kalau sederhana di sini, yang bergantung pada difusi. Sederhana dikatakan di sini. Tapi tidak ada perubahan, baik jumlah maupun konfusi fasa yang ada. Nah, ini adalah bagian-bagian dia bisa dibilang kategori dari transformasi fasa. Pemandatan logam murni, transformasi allotropik, reksasasi, serta pertumbuhan butir. Dan harus balik ke bab sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah dari transformasi, jenis-jenis transformasi tadi, yang kedua adalah yang bergantung pada difusi. Jadi, ada beberapa perubahan dari komposisi dan jumlah fasa yang ada di sana. Nah, sehingga untuk mendukung, apa ya, untuk mendukung hal ini, Anda tolong buka di persamaan bab 10 dan bab 11 ini. Nah, selanjutnya transformasi tanpa difusi. Ada fase metastabil. Sehingga saya ini di-skip, kalau nggak salah metastabil kita nggak ngebahas ya. Karena nggak masuk jangkauan. Lebih tepatnya bukan nggak masuk jangkauan. Banyak materinya. Yang seharusnya sih setiap minggu nggak materi-materi baru ya. Mungkin harus nanti, kalau ketemu lagi harus di-kombin ya. Pertemuannya cukup padat. Setiap minggu materinya berbeda. Nah, di transformasi tanpa difusi ini, dia ada di chapter 11 ini ya. Transformasi martensit di sini ya. Nah, ini dia buat paduan balik ya. Oke, dari prinsip dasar, kita akan beralih ke kinetika transformasi fasa ya di sini. Ini cukup panjang sebenarnya. Mungkin hanya membahas homogen saja. Heterogen Anda pelajari. Dan di dalam heterogen itu ada padatan. Oh iya, transformasi padatan. Dan itu cukup panjang ya. Oke, selanjutnya setelah dari prinsip dasar, kinetika transformasi fasa di sini. Dalam transformasi fasa biasanya enggak terbentuk satu fase baru aja sih di sini. Dan itu bisa berbeda dari fase hidupnya. Tapi transformasi fasa ini enggak terjadi secara instan. Jadi, bertahap mungkin dikatakan di sini ya. Dia mulai dulu pembentukan banyak partikel kecil dari fase baru, terus besar-besar-besar, hingga terbentuk transformasi yang pada akhirnya mencapai titik sempurna kita katakan. Nah, dari transformasi fasa itu, kayak bisa dibagi gitu jadi dua tahapan yang berbeda. Yang pertama, nukleasi, nukleat, dan pertumbuhan. Ya, macamnya kayak pertumbuhan yang umumnya lah, kalau di sini diibaratkan. Nah, kalau nukleasi itu, dia melibatkan partikel-partikel kecil itu tumbuh. Ya, atau intilah dikatakan partikel kecil itu ya. Tumbuh, terus besar-besar menjadi beberapa ratus atom, nah itulah bentuk pertumbuhannya. Nah, ketika pertumbuhannya makin besar, akibatnya di situ ada beberapa yang hilang dari fase hidupnya itu. Yang tadi dikatakan di sini ya. Nah, dan akhirnya pertumbuhan itu mencapai titik kayak sudah paling jenuh, atau bisa dikatakan selesailah fase pertumbuhannya tersebut. Nah, sehingga itu berlanjut sampai fase kesetimbangan itu tercapai. Ya, jadi dikatakan tadi yang ada dua, kemajuan dari transformasi pasa, nukleasi, dan pertumbuhan. Nah, kalau kita lanjutkan proses tadi yang nukleasi sama pertumbuhan nukleus tadi, atau pertumbuhan tadi, itu dia akan arah-arahnya ke transformasi kondisi padat. Dia akan rasa mati. Karena yang bisa dikatakan posisi wujud, sorry, wujud yang paling stabil itu adalah padat, dikatakan. Kalau daripada cahit gas. Oke, dari pembahasan transformasi pasa itu ada nukleasi yang pertumbuhan, ini dia coba ke, di, apa sih, lebih detil mungkin ya bahasanya di sini ya, yaitu adalah nukleasi. Nah, ketika kita bahas nukleasi di sini, dia ada dua, homogen dan heterogen. Perbedaannya adalah di mana nukleasi itu terjadi. Pembentukan dari partipal nukleasi kecil tadi, yang membentuk inti tadi yang kita katakan. Nah, kalau yang homogen, inti dari fase barunya terbentuk seragam di seluruh fase indu. Ya, biasa ya. Kategori yang biasa sekali untuk homogen ini sama. Nah, sedangkan kalau yang heterogen itu ya, ya strukturnya nggak homogen di sini. Ada permukaan wadah, ada pengotor yang tidak larut, ada batas butir, disokasi, dan kata-kata. Kadang-kadang yang heterogen ini yang kita inginkan juga sih, untuk beberapa material yang lain. Ya, baru masuknya. Dan biasanya ini ketemu di paduan. hal-hal ini yang menjadi sebuah tantangan ya. Tapi di sini dia akan bahas dulu yang homogen, karena lebih sederhana ya, dibandingkan, sorry, lebih sederhana, baru setelah itu kita lanjut ke heterogen. Nah, ini nukleasi homogen dulu ya. Nukleasi homogen. Di sini peranan yang kita mainkan adalah energi Gibbs sama enthalpy. Nah, sebelum untuk arah sana, konsep, apa sih, konsep atau pengertian dari energi Gibbs itu dulu kita pelajari. Sebenarnya energi Gibbs ini G lambangnya, atau dikatakan energi bebas. Ini yang umum banget diketahui. Sebenarnya waktu SMA itu udah ada energi Gibbs, tapi kalau masuk ke dalam dingin rektikimnya, itu dikatakan parameter termodinamika. Nah, ketika membahas energi Gibbs, itu biasanya ada irisan dengan energi internal. Yang di sini dibahas adalah enthalpy atau H. Ini H ini atau enthalpy ini untuk mengukur keacakan dan ketidakratuan atom. Atom atau molekulat di sini. Yang akhirnya nanti mengarah ke entropi. Yang sebenarnya di sini adalah hanyalah Gibbs dan enthalpy ya. Gibbs dan enthalpy. Entropy nanti urusannya ke entropi. Nah, dari parameter tadi itu yang, apa namanya, Gibbs sama enthalpy ini, dia yang akan membantu dalam hal transformasi pasal. Karena di sini itu ada, apa sih tadi, yang parameter tadi itu ya, ada perubahan energi Gibbs. Dan biasanya yang kita inginkan adalah nilainya negatif. Semakin negatif, maka proses yang berlangsung di dalam sebuah atom atau molekulat itu semakin cepat terjadi. Nah, yang dikatakan seperti itu. Jadi, nggak butuh energi tambahan ke atas sana. Tapi kalau memang ada beberapa material yang proses berlangsungnya itu cukup tinggi, maka kita harus memberikan suhu ya, atau energi tambahan dari luar untuk melangsungkan energi tersebut. Oke. Lanjut di sini, dia bahas ini pemandatan bahan murni dulu ya. Jadi, dia asumsikan sini dari fase padat terbentuk bagian di dalam cairan. Cairan ketika atau berkumpul, sehingga membentuk struktur ya di sini dikatakan, sehingga dikatakan fase padat. Tadi kan dikatakan di sini juga bahwa bentuk kesetimbangan di sini, ini akhirnya membentuk transformasi kondisi padat. Dan akhirnya, mereka membuat asumsi bahwa setiap inti yang berbentuk bola atau geometri memiliki kiri jari. Ya, ini mah nggak kumpul ya. Oke. Nah, ini ada gambar 11.1. Ini diibarkan dari nukleus padat yang berbentuk bola dalam cairan. Mungkin ini yang di luar ini yang cairannya, ini adalah bolanya. Dan bola itu kalau volume kan 4 per 3 PR per 3 ya. Sedangkan luas areanya adalah 4 PR kuadrat. Padahal luas area ini setahu saya, oh bola ya, sorry. Saya kira lingkaran ya. Kok ini 4 PR kuadrat? Biasanya kan kalau lingkaran PR kuadrat saja. Ternyata ini jadi 4 ya. Jadi yang dikatakan ini permukaan, yang pinggirannya ini permukaan dari padat liquid. Tapi kalau yang di dalam adalah liquid. Ada bahasan dengan gambar. Jadi kita harus tampilkan gambar agar tidak bolak. Oke, di sini. Tadi ingat yang tadi ya kontribusinya adalah energi Gips atau energi bebas di sini. Itu untuk ke arah transformasi solidifikasi atau transformasi kondisi padat. Yang dikatakan tadi. Nah di sini, pertama-tama kan tadi posisinya perbedaan energi Gips nih. Ada fase padat sama cair. Lalu ada energi bebas dalam volume. Ya dikatakan sini. Yang dilembangkan dengan GV. Delta GV, Gips. K-nya itu adalah volume. Yang kita harapkan jadinya kan negatif ya. Jadi jika suhu dibawah suhu pemadatan kestimbangan, maka produk-produk ini, maka besar kontribusinya adalah produk dari delta GV dan volume intibola. Karena tadi yang kita bilang energinya negatif. Dan di sini kontennya kesannya negatif itu, suhunya itu dibawah suhu pemadatan kestimbangan. Oke, yang selanjutnya kontribusi energi kedua. Saya pikir ini akan membahas central fitur. Ternyata yang masih membahas masih energi Gips. Jadi dia akan padat dan cair tadi itu ada batas. Sehingga dia akan mencapai, berjalan, berproses menuju transformasi pemadatan atau larutan padat kalau kita katakan di sini. Nah, pada batas ini adalah energi bebas, permukaannya posisinya positif. Jadi dari negatif terus naik ke atas. Oke, dan di sini dia membahas adalah 4 PR kuadrat. Jadi awal itu, apa namanya? Awal itu dia masuknya ke volume, 4 per 3. Ya, masuk ke volume 4 per 3 dengan bentuk negatif. Sedangkan yang untuk dia mengarah transformasi pemadatan, itu dia mengarah ke luas bulan, 4 PR kuadrat. Sehingga akhir dari perubahan dari energi Gips itu adalah jumlah dari dua kontribusi rusut. Berarti kita akan menggambungkan volume bola sama luas area dari bola tersebut. Tapi kalau misalkan dihitung dengan rumus ini, berarti R-nya harus dimodifikasi. Kenapa? Satuannya kan berbeda ya. Nah, itu mungkin akan menjelaskan di bawah. Oke, ini dia. Di sini ya. Nah, betul kan? Di sini. Ini kan delta G-nya kan kalau kita bola 4 per 3 PR kuadrat dikalikan dengan delta Gips ya. Satuannya di sini volume. Terus sedangkan yang luas area permukaan bola dikalikan dengan gamma. Oke. Di sini kita lanjut ya. ada di gambar 11.2 A sama 2 B. Ini kontribusi volume luas permukaan mungkin bahasanya di sini ya. Dan total energi Gips yang tadi. Karena tadi kan 4 per 3, 4 PR kuadrat, dan bahasa yang terakhir adalah total. Nah, dari gambar 12.2 A ini sendiri, 12.2 A sendiri itu kurva yang pertama dikatakan energi bebas, yang positifnya di sini bahasanya negatif ya, itu berkurang. Dengan pangkat 3-nya si jari-jari. Sehingga bisa dilihat. Dan energi positifnya meningkat dengan kuadrat jari-jari. Jadi, kalau ini kan misalkan kita, R-nya kita kasih negatif ya, sorry ya, kita kasih negatif, maka nilainya akan negatif. Karena negatif di pangkat 3, ya hasilnya negatif. Sedangkan kalau di sini jari-jari kita buat negatif saja, dia tetap meningkat. Oke. Sedangkan yang di posisi 12.B, itu merupakan pola skema energi bebas yang diversuskan dengan jari-jari inti. Ya, di mana di sini ada perubahan energi bebas, dia kasih delta G bintang. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya ya. Yang kita inginkan itu adalah delta G ini. Karena delta G ini yang akan melangsungkan reaksi tersebut. Dan ketika kita membahas delta G, sebentar. Nah, ini delta G yang ini. Oke, kita bahas dulu untuk yang gambar yang garis yang merah ini ya. Jadi, pertama-tama kan meningkat, melewati maksimum, turun, lalu minimum. Turun di sini ya. Nah, di sini ada pengertian secara fisik, bahwa partikel padatnya mulai terbentuk dari, mulai terbentuk dari atom-atom yang kita kira-kira membentuk molekul dan dalam gugus cair, sampai akhirnya energi itu meningkat. Dan sampai gugus itu mencapai, ya tadi, yang diinginkan dia. Nah, diinginkan dia di sini adalah, atau maksimalnya ya, jari-jari kritis dikatakan di sini. Tapi ketika peningkatan jari-jari kritis itu, selaju dengan itu, adanya penurunan energi bebas, yang dikatakan di awal tadi. Pertama meningkat, nurun, nurun. Dengan seiring kenaikan dia-jari kritis tersebut. Nah, semakin berkurangnya menyusut dan larut, nah di sini ada yang katakan subkritis. Ya, subkritis di sini. Dan partikel subkritis ini adalah dikatakan embryo, atau inti kita katakan di sini. Nah, partikel dengan radius lebih besar dari R kritis, itu disebut dengan nukleus. Nah, itulah intinya. Kan tadi kan maunya pertumbuhan nih, pertumbuhan inti-inti dari jadi atom atau molekul, tanpa R-nya dia mencapai fase keseimbangan. Lalu lanjut di sini, ada bagian di sini delta G bintang. Ini terjadi pada jari-jari kritis, dianggapkan dia di sini katakan. Dan di sini ada daerah energi bebas aktifasi, mana ini tuh energi bebas yang paling stabil. Dan dianggap daerah sini, nilai delta ini, itu adalah sebagai penghalang energi untuk proses nukleasi. Karena sudah, kan stabil berhenti, kita katakan seperti itu. Karena dari R bintang, jari-jari kritis sama dengan delta G yang tersebut tadi, itu dia muncul pada maksimum kurva, yang bisa dilihat dari 12 titik B ini, sehingga persamaan-persamanya itu bisa dilakukan penurunan. yang awalnya kan ini, maka R yang di sini, ini kan 4 per 3, sorry, kita tarik di sini ya. Ini kan 4 per 3 PR paka 3 delta G v. Nah, ternyata yang tadi saya katakan, karena kan bertambah, atau tumbuh ya, sorry, nukleasi ya, maka jari-jari-jari kan akan bergeser. Dan di situ juga ada jari-jari kritis. Maka R yang di sini, itu akan diganti dengan 3 R kuadrat. Ya, 3 R kuadrat. Lalu yang di sini, R yang ini diganti dengan 2 R. Itu didapat dari menurunkan. Menurunkan dari persamaan ini. Kalau misalkan modelnya, apa ya, R pangkat 3, R pangkat 3 kan turunnya 3 R kuadrat. Sedangkan R kuadrat, turunannya ada 2 R. Kan tadi diminta menurunkan. Maka R yang di sini diturunkan sekali. Dan di sini, dia kasih label bahwa jari-jari kritis itu didapatkan dengan 2 gamma dibagi delta G v. Sehingga kita bisa melakukan substitusi di sini. Kamu substitusikan persamaan 11.1 ini ke dalam delta G v. Karena delta G v ini, segala macam ini, sehingga didapatkan delta G kritis adalah sebesar persamaan 11.4. Di sini pun ada perubahan energi bebas. Energi bebas volume delta G v. Sebagai energi dari luar, energi dalamnya, untuk melangsungkan transformasi pemadatan. Dan tadi yang dibahas, perilaku mekanik tadi itu ada hubungan dengan suhu. Nah, delta G v yang dikatakan negatif agar berlangsungan proses tersebut, itu suhunya turun. Dikatakan. Ini umumnya ya. Maksudnya umumnya, karena ada beberapa material, enggak demikian juga. Nah, pada suhu pemadatan kestimbangan, ini dilabelkan dengan TN, sama dia, suhu pemadatan. Jadi perbesaran di sini. Delta G v-nya menuju 0. Karena positif kan menuju kestimbangan. Dengan penerbangan 7, dan nilainya semakin, suhunya turun gitu ya, dengan nilainya semakin negatif. Nah, inilah yang menunjukkan apa namanya G v sebagai fungsi suhu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Terima kasih.